Hai kalian ingin punya akun kanva pro tapi tidak tahu caranya yuk simak video ini akan saya bahas yaitu cara mendapatkan akun kanva pro Oke gimana caranya simak video ini sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bagaimana kabarnya kembali lagi di channel kampus tutorial semoga kamu baik saja dan mendapatkan rezeki yang berlimpah pada video kali ini kita akan membahas yaitu Bagaimana sih cara mendapatkan akun kanva pro tentunya sebelum tekan kanva pro kalian pasti tahu ya bedanya free dan pro tentu di dalam template ataupun fasilitas yaitu berbeda berbeda sekali ya yang pro itu tentu lebih banyak nah ini dan kalau yang free atau termaknya Oke gimana caranya simak video ini sampai habis eh untuk ini ya saya bedakan ya ini pro ya pro sama free nah pro sendiri ya ini saya bagi lagi ya menjadi beberapa ya antaranya pro edu pro non-profit Oke yang pertama yaitu pro edu pro itu ini ditujukan bagi teman-teman yang menjadi guru ataupun siswa ya guru antara TK sampai SMA ataupun siswa dari TK SD SMB SMA ya Nah itu adalah akun kanva edu Nah kalau yang guru Bagaimana cara menerapkannya yaitu teman-teman tinggal siapkan saja data ya data-data lalu kalian masuk ke kanva lalu pilih paket dan harga lalu pilih pendidik ya itu ini nanti kalian akan memasuki ya ini guru ya ini ada guru sekolah siswa nah kalian misalkan guru klik saja verifikasi nanti kalian diminta untuk ini ya untuk up file dan lain-lain ya oke seperti itu Hai kayak itu untuk guru lalu untuk siswa untuk siswa sebenarnya lebih mudah lagi ya kalau misalkan guru kalian mempunyai akun kanva pro pro edu ya maksudnya kalian minta saja untuk di invite timnya invite menjadi di kelasnya jadi kalian nanti dapat akses kanva pro edu ya ini edu saya tambahkan pro ya biar lebih mudah ya pro edu ya nanti kalian minta saja link guru diundang dan nanti kalian akan menikmati akun kanva pro edu seperti itu ya jika kalian guru atau swap bisa menggunakan yang ini kalau gimana kalau misalkan kalian bukan guru atau siswa kalian bisa menggunakan pro dan pro non-profit ya kalau yang pro ini saya bagi jadi dua pro personal sama protein kalau pro personal ya itu kalian pembayarannya sendiri ya teman-teman bisa sendiri jadi misalkan pro ini kita pilih yang pro nanti lihat harga ya kita cek harganya nah kurang lebih seperti ini ya temen-temen harganya per tahun itu Rp799.000 ya ini untuk yang pro ini cocok bagi teman-teman misalkan desainer ataupun ini ya pemusainer jasa pembuatan-pembuatan seperti itu ya bagi individu solo trainer send lepas disini apa freelance yang ingin membuat membuat desain kualitas profesional dengan beracam konten premium dalam waktu yang tingkatnya ini aksesnya banyak sekali ini cocok sekali bagi temen-temen yang sudah punya usaha yang punya usaha YouTube ataupun yang lain yang penting kalian bisa menghasilkan uang ya kurang lebih segini minimal seperti ini kebelanganan kanva pro nah ini cocok sekali pakai yang ini tetapi kalau misalkan teman-teman belum penghasilan seperti ini kalian bisa coba yang pro timnya kalau yang protein ini ini yang timnya ini nah lihat harga kita cek harganya kanva untuk tim nah paket untuk dua pesan anggota misal sebesar ini total 5 orang nah misalkan ini ya kalau yang ini kalian bisa daftar berkelompok gitu ya harganya bisa lebih murah ya tapi ada juga ada juga kanva pro-invitim di biasanya di top online orange itu kadang-kadang ada yang menyediakan tetapi yang disitu ya itu ada ya bener harganya murah ya harganya murah kalian bisa cek sendiri tapi kelemahannya ya saya jelasin kelemahannya yaitu mungkin ketika di halaman penjualan ya itu kan satu tahun tetapi tidak sampai satu tahun hanya beberapa bulan yang lemahnya itu tidak sesuai waktu ya karena apa ya karena kadang-kadang mereka tidak akan memperbarui lagi jadi misalkan ini ya misalkan kalian eh mendapatkan dari toko orang gitu ya lalu misalkan namanya kamditu nah kamditu ini bener pelengganya setahun tapi nanti tidak sampai satu tahun kadang-kadang sudah habis dan akan menjadi akun pribadi dan jadi free lagi seperti itu ya nah karena memang tidak akan diperpanjang karena kalau diperpanjang harganya belipat-lipat makanya orang-orang menggunakan ini tim trial misalnya akun kanva pro ya pro tim tapi yang uji coba jadi ada peratas waktunya bener pro tapi hanya beberapa bulan ya tapi ya itu kelebihannya kita bisa menikmati pro itu ada apa saja sih seperti itu tapi itu tidak bertahan lama ya oke nanti lihat teman-teman bisa coba aja kalau yang ini tapi ada juga yang ini ya bener pro tapi menggunakan yang edu ada juga seperti itu kalian cek-cek aja ya di itu gorengnya kadang-kadang ada yang pro invitim atau pro edu ya kalian cari saja oke lalu ada lagi yang ketiga yaitu non-profit kalau yang non-profit ini ya paket harga nah organisasi nirlaba ini adalah anva yang ditujukan untuk organisasi nirlaba seperti disini yang ini ya seperti mungkin kalau disini pantai seperti itu rumah sakit lalu tembaga sosial ya sarannya sama hampir sama seperti edu jadi upload file pendukung ya jadi misalkan ada akta notaris dan lain-lain uploadnya seperti itu apakah program nilai perekaman tercinta gratis satu organisasi nilai memerlukan anda akses ke fitur premium kanva untuk tim di organisasi anda secara gratis jadi ini kalau tetap bagi teman-teman kan mungkin bekerja di organisasi nirlaba ya non-profit oke seperti itu ya teman-teman yaitu cara mendapatkan akun tanpa pro ya kalian tinggal posisi dimana apakah guru atau siswa kalian kalau guru atau siswa bisa pakai yang ini lalu kalau misalkan non-guru siswa kalian bisa pakai yang pro ini pro personal kalau mampu misalkan sudah punya penghasilan tapi kalau misalkan belum kalian pakai aja yang proteinnya protein bisa cek-cek di pokok orange itu ada kalau misalkan teman-teman bekerja di lembaga non-profit kalian bisa pakai yang pro non-profit nya untuk kasusnya teman-teman bisa cek di bagian ini ya kalian syarat-syaratnya untuk guru ataupun untuk non-profit kalian bisa cek di sini oke itu ya teman-teman Bagaimana cara mendapatkan akun tanpa pro dengan mudah saya rasa mudah sekali ya dan teman-teman tinggal siapkan dokumen-dokumennya tinggal akut gitu saja nanti tinggal ditinggal oke jika ada pertanyaan silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh